Intro Shalom Jemaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam Wiar Solafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari Senin Dengan judul Mengikut Nasihat yang Saleh Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15 Janganlah kamu mengasihi dunia Dan apa yang ada di dalamnya Jikalau orang mengasihi dunia Maka kasih akan Bapak Tidak ada di dalam orang itu Allah dapat menyediakan kelepasan Untuk setiap situasi utang Dalam banyak kasus Bagaimanapun juga Allah memberikan solusi Kepada masalah utang Di tangan kita Lagi pula Kita adalah penata layannya Dan harus bertindak Sesuai dengan kehendak Dan berkatnya Terkadang adalah perlu Untuk mengakui Kondisi utang Dan mencari bantuan Dari teman dan keluarga Penanggulangan harus dicari Jika terjadi utang Yang disebabkan Oleh suatu gangguan psikologis Jika ini masalahnya Akan sangat membantu Untuk mencari bantuan spiritual Dari seorang pendeta Dan psikologis Karena rancangan terlaksana Kalau penasehat Banyak Dalam Alkitab Manajemen yang bijaksana Adalah suatu pemberian dari Allah Orang bijak menyatakan Bahwa dengan pengertian Kamar-kamar diisi Dengan bermacam-macam Harta benda Yang berharga dan menarik Sama seperti rasul Menganjurkan Untuk Berusahalah Memperoleh Karunia-karunia Yang paling utama Jika Kita juga dapat Meminta hikmat Kepadanya Untuk menjaga Keuangan kita Terutama pada saat Kesulitan Ekonomi Tetap semangat Di dalam doa Rajit belajar Alkitab Because we are Solafideh Tuhan memberkati